Ya, jadi kita sekarang ini tidak ada alasan lagi bahwa kita seolah-olah tidak mampu dan kita menyerah pada keadaan. Kita tidak boleh perempuan siapapun dia, entah pendidikan ataupun tidak, kita tidak boleh menyerah dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Karena kalau kita menyerah maka anak-anak kita ikut itu lembek, tapi kalau kita kemudian semangat meskipun itu dalam kondisi yang berat, tapi anak-anak kita akan mengikut kalau kita semangat. Nah, kemudian apa iya itu mungkin, tidak ada yang tidak mungkin, karena Tuhan itu adil ya. Tapi permasalahannya seringkali kita lupa saat kemudian kita sudah mendapatkan akses yang lebih tinggi, mungkin bahkan pendapatan kita lebih tinggi dari suami kita. Kemudian kita lupa seolah-olah bahwa kita seorang ibu, ibu dari anak-anak kita, istri dari suami kita yang tetap membutuhkan perhatian. Saya katakan perhatian itu tidak mesti harus kita berada di dekatnya terus, tapi bahwa kita merhatikan mereka ada masalah apa. Kemudian mereka mau apa, kita harus tahu itu. Dan kemudian jangan mentang-mentang pendapatan kita lebih tinggi, kemudian kita merasa seolah-olah kita bisa mengalahkan semuanya, termasuk suami dan anak kita. Itu tidak mungkin. Kita tetap punya kodrat bahwa kita seorang perempuan, seorang istri, dan seorang ibu.